Selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini di video kali ini saya akan sharing mengenai tema yang menurut saya oke banget ya yakni dengan duit 2 juta rupiah apa hal yang apa hal-hal yang bisa kawan-kawan lakukan pada permainan juju ini ya jadi sebelumnya saya informasikan aja game juju itu belum rilis ya tapi tenang aja walaupun belum rilis kawan-kawan masih bisa mendapatkan cuan di sini ya itu link videonya nanti saya taruh di kolom deskripsi itu di pojok ke atas juga nanti ada ya oke pertama yang kawan-kawan bisa lakukan adalah staking ya tapi syarat staking itu kawan-kawan harus memiliki juju nft ya kan nah juju nft ini itu ada beberapa beberapa tipe ya ada juju origin ada juju child ada juju bondi juga ya tapi saran saya ambillah kalau nggak bukan juju origin ambillah juju child dua ini ya cuman kalau saya boleh saran lagi ambil saja juju origin kenapa karena juju origin ini bisa digunakan sampai ke depan sampai selama-lamanya karena juju origin ini adalah induk dari semua juju ya juju origin itu ada enam juju farmer chef doctor engineer night dan juga scientist farmer yang paling murah scientist yang paling mahal gitu ya lalu dengan uang kurang lebih 137 dolar tadi itu kawan-kawan bisa mendapatkan dua juju farmer atau mungkin bisa kombinasi ya tergantung kawan-kawan bisa cek langsung nanti di energy market ya bisa kawan-kawan ikut ikut auksionnya bisa lewat market dengan farmer farmer Iya ini farmer kita cari harga yang paling murah ini disini kawan-kawan bisa lihat harganya sendiri ya tuh bisa kan bisa dapet dua nih bahkan kalau misalnya dapet yang 0,0 sekian bisa banyak banget dapet juju nya ya kan tuh atau kawan-kawan cuman cuman jeleknya kak ini kan udah deal nih ya kan kalau yang belum deal itu ya terpaksa harus menunggu gitu kan kayak ini latest bit ini ada yang nunggu 11 jam lagi ada nunggu 8 jam kawan-kawan kawan-kawan nggak mau bisa langsung ke market kalau ke market ini biasanya dia lebih mahal nah mengenai Jojo ini beli di market atau Jojo di auksion ya itu kawan-kawan sudah saya buatkan videonya linknya juga ada di kolom deskripsi nanti ya atau nggak saya taruh di pocok atas sana silahkan kawan-kawan lihat ini enaknya bisa langsung beli bisa langsung dapet gitu ya cuman harganya ya relatif lebih mahal dibandingkan dengan Jojo auksionnya tadi kan 77 dollar nih paling murah nih ya kan kalau nanti sudah kawan-kawan beli ya kan baik itu lewat auksion atau market silahkan bawa ke pool nah di pool ini kawan-kawan pilih ini kan banyak udah pool ada Jojo jeans pool ada play to earn pool Jojo play play to earn pool ini punyanya Jojo child ya lalu sini ada Genesis energy pool nah ini dia letak untuk full Jojo origin ya kawan-kawan tinggal klik aja ini nanti tanda tambah ini lalu masukkan Jojo yang kawan-kawan beli labah Jojo farmer kawan-kawan beli dua biji dia masukkan ke sana nah terus saya dapat berapa tuh beli perhari untuk pada saat saya bikin video ini ya per 1000 mining hashrate per 24 jam kawan-kawan dapatkan 16.721 Jojo atau senilai dengan 1,8546 dollar ya Nah karena kawan-kawan cuman punya dua Jojo farmer yang hashrate-nya masing-masing 100 jadi total punya 200 hashrate kan maka dari 1,8546 ini kawan-kawan saya bagi 5 aja ya kita itu masuk 18546 18546 18546 saya bagi dengan 5 beri kawan-kawan sehari dapat 0,37092 dollar kalau sebulan saya ingat 30 hari dapatnya sebulan 11,1276 dollar ya tapi saya tetap kasih bawahi angka disini 16.721 atau senilai dengan 1,8546 ini ini akan turun terus ya tidak tidak stak selalu di angka ini tapi turunnya sekarang udah lebih pelan dibandingkan yang dulu dulu cepat banget dulu ya sekarang udah pelan-pelan cuma 0,0 biasanya turunnya ya kalau lagi apa 0,1 sekian atau 0,2 bisa turun ya Oke itu kawan-kawan bisa lakukan dengan duit senilai 2 juta rupiah atau senilai 137 dollar ya staking hal kedua yang kawan-kawan bisa lakukan adalah hold ya hold ini maksudnya adalah kawan-kawan beli Jojo farmer kawan-kawan pegang ya kalau bisa yang masih belum pernah breeding ya belum pernah breeding itu videonya ada nanti satu roh setelah di kolom komentar juga setelah juga linknya di atas tapi untuk simpelnya kawan-kawan bisa lihat ya kalian masih virgin kayaknya harganya di kemudian hari akan mahal gitu kenapa cara kedua ini hold beli itu kan berarti cuma naruh uang gitu aja iya bener kenapa saya sarankan kenapa salah satu yang kawan-kawan bisa lakukan ini hold ini adalah jujur farmer ini beberapa waktu sudah mengalami kenaikan yang lumayan dulu jujur farmer ini kawan-kawan bisa dapat di harga 50 bisa dapat harga 60 tapi sekarang udah naik di harga 70 dollar ini game nya belum rilis loh ya game nya belum rilis jadi ada kemungkinan besar ya kalau dilihat histori ke belakang yang dengan harganya naik terus gitu ya sekarang sudah di harga 70 dollar 80 dollar tidak menutup kemungkinan dia akan berhadir di angka 80 dollar 90 dollar mungkin 100 dollar ya uang sekarang aja sudah ada sampai di harga 100 dollar kan sekarang kan nih kawan-kawan lihat aja langsung nih ada yang udah sampai di 110 gitu ya 110 segala macam jadi hold ya sampai nunggu game nya rilis nah kita lihat sampai saat itu berapa harga sih jujur farmer nah itu dia itu hal yang kedua kawan-kawan bisa lakukan hal ketiga kawan-kawan bisa lakukan adalah ini berbeda dari hal yang pertama sama kedua ya yang kedua kawan-kawan cuma perlu megang koinnya saja koin jojo nya aja jadi dari dollar kawan-kawan beli kawan-kawan swipe ke koin jojo ya kan nah terus apa bisa dilakukan ya kalau bisa lakukan adalah ikut auksion ikut tawar menawar ya karena ada tawar menawar ini pun kawan-kawan bisa bisa mendapatkan juan bisa mendapatkan untung ya untuk para senior-senior di sini yang jauh lebih dulu daripada saya itu mereka bisa mendapatkan sekitar 150 ribuan kurang lebih ya karena ya karena mereka aktif untuk mereka bidding ya mereka kalah tapi mereka dapat profit gitu kan gimana cara kerjanya nah cara kerjanya kurang lebih begini begitu kawan-kawan punya jojo lalu kawan-kawan ikut bidding gitu kan contoh kayak gini kawan-kawan ikut bidding lalu umpama kawan-kawan masuk di anggaplah dia buka yang jualin 600 ribu gitu kan kawan-kawan yang nawar ini di angka 660 ribu gitu kan nah 660 ribu ini nanti kalau ada yang lebih tinggi lagi dari kawan-kawan 660 ribu ini ini akan balik ke walet kawan-kawan plus profit kurang lebih sebesar 2% dari 660 ribu ini contohnya kayak 600 ribu dibawah ini ini ada yang udah nawar nih ada yang naik nih jadi begitu ada yang naik dia dapat tambahan lagi 12 ribu jadi 600 ribu uangnya uang jojo nya balik plus 12 ribu jojo juga profitnya gitu tapi auction ini agak berisiko jadi hati-hati ya harus pandai-pandai melihat situasi ya apesnya apa boleh apesnya ya kawan-kawan kalau nggak ada yang nge bid atau yang nawar di atas kawan-kawan ya berarti jojo itu milih kawan-kawan itu aja sejeleknya jadi sebelum nge bid pastikan juga jojo yang kawan-kawan bid itu atau kawan-kawan tawar itu itu kawan-kawan seret juga ya jadi kalau apesnya nggak ada yang nawar lebih tinggi ya paling nggak kawan-kawan nggak nggak kesel aja gitu kan itu bisa dijual lagi gitu loh ya itu dia yang ketiga auksion dan yang keempat adalah kawan-kawan bisa hanya membeli koin jojo lalu di hold udah diapain beli udah nggak dipapain beli aja koin jojo swap aja di pancake swap udah taruh aja di wallet nanti kalau game nya udah rilis ya nah baru dijual atau mau di hold lagi boleh ya sampai berapa harganya beli nggak ada yang tahu sampai berapa gitu kan yang penting sekarang harganya itu ada di 0,0001 sekian gitu pokoknya ya itu dia empat cara atau empat hal yang bisa kawan-kawan lakukan dengan uang 2 juta rupiah ya jika kawan-kawan ingin nyemplung ke dunia jojo metaverse ya kalau misalnya ada bingung silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung ke telegramnya jojo official jojo official ya yang global ataupun ke jojo Indonesia nah kita bisa sharing disana kita ketemu disana nanti ya terima kasih jangan lupa like share komen dan di subscribe deka 8000 have a nice day bye bye yeah 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 Terima kasih.